Bertempat di Pondok Posida Padi, kami sore pemerintah Kabupaten Padi menerima kunjungan dari rombongan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia yang dipimpin oleh SESDEP 6, Kesebang Prigjen Polisi Mamboeng. Rombongan diterima langsung oleh Bupati-Pati Haryanto, Komendan Kodep 0718 Padi, Letkol Arief Darmawan, Kapolras Padi, AKPPU Rinar Tanti, Istiwidayati, serta pimpinan OPD lainnya. Dalam sambutannya, Prigjen Polisi Mamboeng memaparkan tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Dimana empat konsensus dasar bangsa yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bineka Tunggal Ika, dimana semuanya merupakan fondasi atau bela bangsa. Saya kalau dulu dari Bina Polis, tidak ada dasar. Setiap Peska, tak dikongonglah, Birengap, Bina Polis itu terkenal campur sari. Jampur sari, jadi campur sari. Wah, terus yang nyanyi, nggak boleh pakai rok. Harus pakai cari. Itu biar bodinya liatkan. Ya, kan, hiburan itu. Boleh itu, kok menjaga pesatuan, benar-benar satu, kan? Sementara itu, Bupati-Pati Haryano dalam sambutannya mengaku cukup bangga dapat menyambut rombongan yang dipimpin oleh pricin polisi Mamboing. Serta memberikan wawasan kebangsaan dan bela negara. Dan akhirnya, itu menjadi rujukan. Banyak dari daerah-daerah lain, itu hadir di Kabupaten Pati. Karena pada saat pesta demokrasi sekalipun hanya satu, tapi aktivitas pesta demokrasinya ini dibandingkan dengan yang dua calon. Itu lebih dinamis yang satu calon. Bupati menjelaskan, Kabupaten Pati merupakan daerah yang tergolong kondusif dan warganya menunjung tinggi toleransi antarumat beragama. Kehadiran pricin polisi Mamboing bisa memberikan motivasi dan semangat tersendiri bagi dirinya yang telah diberi kepercayaan masyarakat untuk pemimpin Kabupaten Pati. Tim Liputan, Cahaya TV Terima kasih telah menonton!